Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan channel Karya Tukang Pada video sebelumnya kita telah membuat kremona lengkap dengan tiang bajaringannya Dan pada video kali ini kita akan membuat rangka kanopi bajaringan Oke langsung saja teman-teman, pertama-tama kita akan pasang dulu palang di bagian dinding yang sudah kita lubangi Menggunakan mata bor pagoda Selanjutnya kita bor menggunakan bor beton Untuk bautnya kita gunakan baut 8mm Setelah masuk ke tembok, lalu kita kencangkan menggunakan kunci sok Dan untuk palang di bagian dinding sudah kita buat coakan Untuk lebarnya atau jaraknya sama dengan jarak palang di kremona 74 cm Langkah selanjutnya langsung kita angkat untuk kremona yang sudah kita gabungkan dengan tiang bajaringan Kita menggunakan rangka kanopi bajaringan dengan tiang 1 Sementara yang satunya lagi kita tempelkan di bagian beton dinding Kita atur dulu untuk tegak tiangnya Kemudian kita akan bor di bagian tiang supaya tidak robo menggunakan kanal si bajaringan secara menyilang seperti ini Baru kemudian untuk di bagian dinding kita bor menggunakan bor beton Di bracket yang kita lubangi di video awal Lalu kita kunci menggunakan kunci sok Dan langsung kita pasangkan juga untuk kuda-kuda di bagian dinding Kita masukkan di palang bagian dinding Kemudian untuk di bagian depan Kita bor langsung ke dinding di atas kremona kanopi bajaringan Selanjutnya langsung kita akan memasang kuda-kuda berikutnya Dengan jarak 74 cm karena panjang keseluruhan dari kanopi yang kita buat 3,7 meter dibagi 5 sehingga berjumlah 6 kuda-kuda Dan untuk jarak rata-ratanya kita bagi menjadi 74 cm Dan untuk kuda-kuda di bagian depan kita lekatkan di stick kremona kanopi bajaringan Selanjutnya kita langsung akan memasang rang Kita mulai dari bagian dinding Selanjutnya langsung kita akan memasang rang kedua Karena tidak bisa memakai mal Kita ukur saja menggunakan meteran Jaraknya 38,5 cm Karena atap yang kita gunakan menggunakan merek sakura roof Dengan jarak rata-rata 38,5 cm Lalu kemudian untuk pemasangan rang terakhir Kita buat 2 lajur atau 2 buah digabung sekaligus Jaraknya 30 cm Berbeda dari jarak rang sebelumnya Kalau jarak sebelumnya 38,5 cm Rang terakhir jaraknya 30 cm Oke teman-teman semuanya itulah cara membuat rangka kanopi teras rumah Menggunakan atap genteng metal pasir Demikian semoga informasi ini bermanfaat Dan saya akhiri berbilai taupli ulai daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Semoga sukses selalu